If I die young, bury me inside, lay me down on a bed of roses 18 tahun setelah kematian seorang putri Inggris, rupanya kenangan mengenai putri Diana tak pernah lekang dimakan usia Tidak heran jika acara lelang memorabilia yang berkaitan dengan putri Diana selalu menarik perhatian dunia Kali ini, foto pernikahannya dengan panggilan Charles akan kembali di lelang Acara lelang ini akan berlangsung pada 24 September di Boston, Amerika Serikat Sebanyak 14 foto candid yang mencakup resepsi di Istana Buckingham dan upacara di St. Paul Cathedral akan segera di lelang Lelang ini cukup berbeda, mengingat foto yang ditawarkan belum pernah dipublikasikan sebelumnya Dalam foto-foto tersebut, mendiang putri Diana terlihat anggun dengan gaun putihnya Sementara foto lain menggambarkan ia mengiring pengantin bernama Clementine Hambrough Foto lain memperlihatkan putri Diana sedang melihat ke belakang saat dirinya Dan pangeran Charles berada di balkon istana untuk menyapa warganya Foto-foto tersebut diambil dari koleksi almarhum fotografer Patrick Litchfield Sepupu dari Ratu Elizabeth Foto ini rencananya akan dibuka dengan penawaran minimum sebesar 300 dolar Amerika Atau sebesar 4,1 juta rupiah Bobby Livingstone yang merupakan direktur eksekutif rumah lelang optimis Jika foto-foto tersebut bisa laku dengan harga 1.000 hingga 2.000 dolar Amerika Atau sekitar 13,7 hingga 27,5 juta rupiah Sementara itu, lelang barang-barang milik Elvis Presley yang berakhir pada Kamis 13 Agustus lalu di Graceland Memphis Berhasil meraih pemasukan hampir 1 juta dolar Amerika Atau sekitar 13,7 miliar rupiah Sedikitnya direktur pelelangan Jeff Maron menawar 160 item barang-barang milik Elvis Termasuk kalung emas bertahta berlian bertuliskan TCB Yang merupakan hadiah rekannya sesama entertainer Sammy Davis Kalung tersebut berhasil dilelang seharga 40.000 dolar Amerika Atau sekitar 551 juta rupiah Jika barang idola Anda yang dilelang Apakah Anda berani membelinya dengan harga fantastis? Terima kasih telah menonton!